Enggak, enggak, lewat. Bentar, yap, ini yang kubutuhkan. Wow, aku kebagian yang terakhir. Habis, kok bisa? Aku nggak percaya. Ini hari keberuntunganku. Aku pengen ini sejak lama. Enggak, nggak bisa gitu. Hah? Itu punya aku. Berikan pada aku. Lepaskan, berhenti. Duh, kenapa nih? Kamu menyalakannya? Ini jauh lebih baik. Kerasannya nyaman banget. Aku suka ini. Kayak lagi di spa. Menenangkan banget. Aku bisa pakai ini sepanjang hari. Tapi, waktuku udah habis. Akhirnya. Oh, wow. Kamu benar. Ini asik banget. Sebaiknya aku siapkan perlengkapanku. Hah? Dari mana dia dapat gelang itu? Setidaknya tas aku lebih besar. Apa? Kamu bercanda ya? Nah, lihat nih. Dih, aku punya casing HP. Nih, lihat bando aku. Apa lu? Yah, aku punya tato. Lumayan keren, kan? Waktunya transformasi. Akan terlihat bagus di rambutku. Aku tambahkan satu lagi. Gimana menurutmu? Wow, aku belum pernah lihat yang kayak gini. Aku harus pergi. Tampilan oke. Mood juga oke. Semua yang kuperlukan udah siap. Fiu, aku nggak terlambat. Hai, Meg. Gimana kabarmu? OMG, Brian. Kalem aja. Tampilanku harus oke. Oh, nggak ada cermin. Hah? Dia ngapain? Hmm, apa nih? Trophy bibir tertipis aku. Nggak banget deh. Tunggu, mungkin aku bisa pakai ini. Mungkin berhasil. Hei, ini lumayan berguna. Bibirku akan terlihat cantik. Pasti menawan. Hai, Brian. Senang melihatmu. Oh, tentu. Kurah-kurah nggak lihat aja deh. Aduh, ada lipstick di gigiku. Jadi janggung. Nggak tega liatnya. Kenapa begini sih? Malu-maluin banget. Untungnya aku nggak pakai makeup. Kayaknya udah kehapus semua. Kubuang ke tempat sampah nanti. Tunggu bentar. Astaga, ini yang kubutuhkan. Impian bibir tebal bisa jadi kenyataan. Ini dia. Yuk. Aku pengen bibir tebal. Wow, ini berhasil. Bibirku terasa luar biasa. Dan terlihat cantik. Kurasa udah siap. Oh, Brian. Wow, Meg. Kamu mempesona. Tunggu, biar ku sengkirin ini. Kamu baik banget deh. Jalan bareng yuk. Kamu mau. Aku harus pergi. Tunggu. Kamu mau ke mana? Meg, kembali. Tadi malam asik banget. Astaga, Meg. Kamu lihat nggak? Dia begitu menawan. Lihat dia deh. Wow, dia sempurna. Iya banget. Latihan melelahkan. Kita harus ngobrol sama dia. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Aku sih nggak perlu khawatir. Maksudnya apa? Awas ya. Aku perlu merapikan rambut. Ini nggak bakalan lama. Aku urai rambut ke depan. Kemudian tarik ke samping. Aku bikin lubang. Selipkan rambut ke lubangnya. Seperti ini. Gimana? Aku tahu. Keren, kan? Siap melakukan ini? Oh, hai cewek. Gimana kabarmu? Salah orang. Meg, ngomong dong, ah. Oh, pergi aja deh. Aku suka banget tampilan ini. Imut banget. Oke, waktunya pergi. Aku nggak mau telat. Apa? Apa? Anginnya sangat kencang. Aku tampak berantakan. Huh, payah banget. Daunnya angkut bikin jelek. Uh, ini menjengkelkan. Maskaraku blepotan. Tunggu bentar. Cuacanya cerah di luar. Aku harus cepat. Singkirkan daun-daun ini. Aku akan hapus riasanku. Yuk kita coba lagi. Aku akan mulai dengan lipstick. Kamu nggak akan pernah salah dengan warna ini. Terlihat bagus. Warnanya bikin moodku bagus. Seharusnya cukup. Hmm, tunggu. Apa ini bulu? Aku bisa pakai ini. Taruh di samping mata. Tempelkan di sisi ini. Lalu ambil kuas mascara. Bubuhkan mascara di atas bulu. Pelan-pelan dan rapi. Harusnya cukup. Sekarang aku butuh kuas rias. Bubuhkan makeup pada bulu. Mulai dengan warna gelap. Bubuhkan di sekitar pinggiran. Biarkan bagian tengahnya. Nggak perlu buru-buru deh. Aku hampir selesai. Harusnya cukup. Lakukan hal yang sama di sisi satunya. Aku puas hasilnya. Cukup mencolok nih. Itu yang ku inginkan. Waktunya pergi. Wow, masih berangin. Seriusan? Hah, di rumah angin. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Ah, aku telat banget nih. Nggak ada waktu lagi. Pakai atasan ini aja deh. Aku hampir siap. Nah, aku... Hah? Yang bener aja. Aku butuh pakaian lain. Tunggu. Aku nggak mau ngerusak atasan ini. Tunggu bentar. Aku punya ide. Aku akan pasang ini di kepala aku. Kemudian pake bajunya begini. Jadi bebas makeup deh. Oke, aku udah selesai. Terlihat bagus dan hebat. Aku jenius. Dan aku masih terlambat. Sebaiknya aku pergi. Ih, aku seneng deh. Aku mau coba tampilan baru. Udah ada instruksinya di sini. Nggak mungkin salah kan? Ini gampang banget. Yuk. Ambil eyeliner. Mulai dengan sedikit garis. Ini dia. Aduh, mataku. Bagus. Sekarang jadi kayak bajak laut. Ya ampun, rohku. Ternyata nggak sulit. Aku ngapain? Harus dibenerin. Untung nggak ada yang lihat. Sekarang jadi kayak panda. Susah, ah. Udan aja. Aku nggak mau ambil risiko. Nggak bisa deh aku punya makeup mata cantik. Sekarang sisirku nyangkut. Kenapa begini sih? Tunggu, aku tahu harus ngapain. Sisirku akan menyelamatkan hariku. Mana ya eyelinerku? Oleskan eyeliner di atas sisir. Di bagian giginya gini ya. Nah, kayak gini. Udah cukup. Sekarang tekan di sisi mataku. Hati-hati ya. Tekan dengan lembut. Lakukan hal yang sama di sudut yang berbeda. Hubungkan titik-titiknya. Pelan-pelan aja. Lakukan hal yang sama di sisi lain. Sip, cukup. Wow, ini luar biasa. Aku nggak percaya. Aku suka banget. Nggak sabar mau pamerin. Ah, di luar dingin banget. Mana aku lupa lagi bawa payung. Masa kuyuk udah jadinya. Kibas-kibas dikit. Nah, lebih baik. Wow! Oh, yang bener aja sih. Oh, ambil buku dulu deh. Astaga. Ternyata di sini payungnya nyebelin. Kenapa nggak dari tadi sih? Oh, hari ini kenapa sih? Kenapa selesai menciku? Cobaan apa lagi ini? Aku benci rok ini. Tapi aku butuh sesuatu untuk dipakai. Hmm, aku tahu harus apa. Warnanya bagus kok nih. Ini mungkin berguna. Coba deh. Pertama, lepas tulang-tulangnya. Aku cuma butuh kainnya aja. Sekarang bentuk jadi segitiga. Aku butuh gunting untuk bagian ini. Potong bagian ini. Ini bisa dibuang ke tempat sampah. Oke, sekarang aku buka. Sejauh ini bagus. Ini mulai kelihatan kayak rok. Pasang pita di sekeliling lubangnya. Aku pilih pita pink. Beres. Saatnya mencoba. Wow, jadinya bagus. Cantik dan bergaya. Payungnya ternyata berguna. Seneng deh. Sekarang aku bisa masuk kelas. Ah, akhirnya pulang. Aku mau mengagumi roku dulu. Wow, ini luar biasa. Gak nyangka aku yang buat. Tunggu. Ada yang gak beres. Ih, atasan ini jelek. Aku harus ganti. Pake apa ya? Hmm, gak deh. Yang ini juga gak. Gak mungkin lah. Hah, gak ada yang kusuka. Harus gimana dong? Hah, ada jelek masuk. Dia mau ketemuan. Astaga, aku butuh bantuan. Ini darurat. Tolong aku, cepet. Aku langsung melancar ke situ. Apa yang terjadi? Eh, tunggu. Kamu bawa apa tuh? Ini boneka aku. Lucu? Oh iya. Lihat atasan ini. Aku harus pergi gencan. Hmm, ini masalah. Ini bencana. Kamu harus tenang. Aku perlu berpikir. Aku tahu. Ini solusinya. Iya, ini sempurna. Serahkan padaku. Semuanya terkendali. Letakkan atasan ini di atas meja. Lalu akanku kreasikan. Mulai dengan menggambar hati penuh cinta. Lalu ambil tas tangan bonekaku. Aku butuh lem. Ini harus sangat lengket. Oke, seharusnya cukup. Tempelkan di garis luar hatinya. Aku butuh lebih banyak lagi. Untungnya bonekaku punya banyak koleksi tas. Terus tambah sampai penuh. Itu yang terakhir. Kutunjukin koleksi nih. Wow, luar biasa. Wow, ini hebat. Ini yang kubutuhkan. Kamu terbaik, Annie. Oh, dia nelpon. Hai, Ayang. Iya, aku jalan. Have fun, ya. Aku butuh sepatu baru. Dan aku punya ide bagus. Aku akan tempelkan selotip di sepatuku. Tutupi bagian ujung sepatunya. Gak perlu belanja sepatu lagi, kan? Hmm, kayaknya ada yang kurang. Ah, aku tahu. Coba aku cek lukas dulu. Ini yang aku cari. Ini solusi dari semua masalahku. Keju yang lezat dan enak. Tunggu. Enggak, ah. Ini untuk sesuatu yang lebih penting. Ini bisa mengubah sepatuku jadi lebih keren. Keluarkan kejunya. Aku butuh kulitnya aja. Ini warna yang sempurna. Aku butuh kotak kecil. Aku akan potong bagian tengahnya. Pelan-pelan. Ini harus sempurna. Ini yang aku cari. Sekarang tempelkan di sepatuku. Ini butuh gas pair. Wow, modis banget. Tapi aku pakai baju apa ya? Aku mau ambil beberapa tisu. Hmm, butuh banyak sih. Oke, ini cukup. Dipa tisu-nya. Letakkan di bawah tali bajuku. Di sebelahnya juga ya. Selanjutnya aku butuh sarung bantal. Untung udah aku cuci. Aku harus rombak sedikit. Gini nih jadinya. Ini pas. Tapi aku belum selesai. Sabuk ini akan cocok dengan sepatuku. Aksesori kan penting. Oh, hampir lupa. Aku butuh kacamata. Tinggal satu hal terakhir. Kayaknya aku udah siap. Seru deh ngerombaknya. Dan aku keren pakai ini. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Oh, bagus. Hei, Miki. Ayo cepetan siap-siap. Emang lagi siap-siap kok. Aku lagi milih penampilan yang sempurna. Aku bisa ngeliat bentuk alis mana yang paling cocok untukku. Nah, ini dia. Tinggal digambar deh. Sekarang giliran eyeshadow. Oh, cakep nih. Dandan jadi gampang banget. Aku suka warna ini. Waktunya eyeliner. Pilihannya bagus. Sedikit lagi. Masih ada riasan lain yang harus kubuat. Mari lihat pipiku harus diapain. Ngimut juga nih. Tangannya harus stabil. Selanjutnya. Ah, lipstick. Aku suka warna ini. Andai aku pakai ini dari dulu. Peres. Oke, aku siap rangkat. Gimana menurutku? Wajahmu? Konyol. Aku suka kok. Ya, maaf. Sip, dia udah pergi. Pelan-pelan. Sekarang giliranku. Gimana cara makainya? Kok gini? Aku gak pengen jengotan. Udah kayak tukang kayu. Wow. Wow banget. Lihat ini. Sip, hai. Temenan yuk. Dia ngomong sama kita. Halo, pergi. Kita bisa masuk ke sini. Cepet. Enggak sopan. Sip, aku cuma nyapa kok. Mereka ngapain di sana? Kok lama ya? Coba nguping ah. Aku suka bagian ini. Begangan apa-apa? Mereka masuk WC. Mendy? Miki? Mereka kemana? Hah? Apaan tuh? Aku belum pernah ngeliat ini. Mungkin kalau ini dipencet. Kurang cantik. Gak adil. Tunggu bentar. Wow. Aku punya ide. Waktunya makeover. Mari mulai dengan lepas kacamata dan bersihin wajah. Wah, tisunya bagus. Sekarang tebelin alis. Biar lebih lebat dan alami. Cakep ya? Sekarang ke eyeshadow. Aku mau memilih warna yang lembut. Bulu mata pahosu bakal bikin bulu mataku lebih tebel. Sedikit terlihat lagi. Aku butuh alas bedak di pipi dan hidungku. Dan spons makeup ini bakal ngeratain semuanya. Sentuhan terakhirnya, pake prona pipi. Jangan lupa ke bibir. Sekali lagi aku pengen tampilan yang ringan dan alami. Anting ini bakal nambah kesan glamor. Dan biarin rambutku terurai. Cakep kan? Menurutku sih banget. Ayo coba lagi. Semoga berhasil. Wow. Silahkan masuk. Sudah kudung-udah. Semoga rambutku tetap mati. Pestanya seru. Jennifer? Wow. Selfie dulu yuk. Hai, Jen. Halo, lagi-wagi. Ini unicorn temanku. Celak. Ada yang lain. Hei, kamu. Iya, kamu. Apa rambutmu terlihat menyedihkan dan rusak? Kayak gini? Iuh, malu-maluin. Iya, iya. Bener banget. Pengen tatanan baru yang cantik? Kamu butuh menata rambut ini, Nick. Sangat cantik, bergaya, dan modern. Wow. Mirip pokok tajaib. Diomong rambutmu, semua jenis rambut bisa. Kalau kamu punya rambut, alat ini akan menatanya. Coba aja sendiri. Oh, oke. Lihat deh. Ada apa, Ma? Ini bagus kamu. Ada rambut penantakan. Wah, luar biasa. Dan gampang di belakang. Wah, kenapa gak aku pakai dari dulu? Ini penata rambut pribadimu. Beli dong, Ma. Masih ada lagi. Bikin rambutmu makin mewah. Lihat perbedaannya. Apa sekarang? Kebur kehabisan. Wow, aku serasa jadi model. Ada apa? Masuk sini. Jangan berkena. Mereka memuji aku. Siapa bilang? Hai. Mereka belum melihat apa-apa. Dengar. Aku yang mereka tunggu. Apa kamu yakin? Mungkin kamu harus nyaca. Hah? Aku cantik kok. Eh, yaudah kalau gitu. Tapi lipstikku kurang. Mwah, cantik. Waktunya beraksi. Minggri sana. Hai. Wow. Aku gak ngerti. Ini bercanda kan? Aku bingung. Enggak. Aku sih enggak. Tapi, tapi. Aku harus pergi dari sini. Apa yang terjadi? Psst. Sini. Oh, ya ampun. Itu apaan? Kacamata. Aku gak butuh kacamata. Aku tahu. Cobain ini. Dadah. Dadah. Bercanda. Oh. Pinjem dong. Hei. Ah. Aku mengerikan. Sulit ku percaya. Melu-meluin banget. Aku harus ngelapas ini. Jauh lebih baik. Mari lakukan dengan benar. Sekarang aku bisa melihat riasanku. Mata satunya. Aishiro ini cerah banget. Ini baru gayaku. Itu cuma latihan. Wow. Dia menakjubkan. Kenapa menonan-onan? Kita punya pemenangnya. Sudah kuduga. Game-nya ngebosenin. Ih. Aku mau yang lebih menarik. Uh. Apa di sini ada orang? Wah. Ada kupu-kupu. Hei. Tunggu. Aku gak gigit kok. Diam dulu ya. Ya ampun. Oh. Wah. Lihat itu. Hah? Sini dong. Hah. Akhirnya kena. Kamu gak apa-apa? Yah. Kupu-kupunya gak mau main sama aku. Kenapa sayang? Kupu-kupunya. Mungkin dia mau makan sayang. Tapi mama ada ide. Ayo. Wah. Pasti bakal sepuk. Aku siap. Kayak kupu-kupu. Kamu juga bisa ngalamin metamorfosis. Yaitu dengan make up dikit. Tapi mulai dengan dasar yang bagus itu harus. Nah, gini caranya. Ayo mulai. Jadiin alis patokan buat sayap atas. Lalu bikin bagian bawahnya di pipi. Iya. Ulangi di sisi satunya. Dan tutup di sudut mata. Alisnya harus disamarin ya. Sedikit warna aja cukup. Warna oranye ini seru banget kan? Jangan lupa kelopak matanya. Lalu warnain sisa sayapnya. Cantik. Terus setengah yang bawah. Kita cobain warna baru yuk. Warna oranye pas banget sama kuning. Bagus dan halus. Lalu campur biar warnanya membaur. Keren. Ini bakalan keren banget pastinya. Lihat, paduannya indah kan? Saatnya ngasih garis luar. Ini bikin warna makin menonjol. Dikit lagi. Yang pelan dan rata biar garisnya halus. Hati-hati di sekitar mata ya. Nah, sapu di atas alis. Dan bikin desain kayak gini. Hasilnya bakal jadi keren. Dan bagian bawahnya desain serupa tapi agak beda. Pelan-pelan. Terus isi dikit. Cara megang kuas itu penting. Nah, panjangin ujungnya dikit aja. Di tiap sisi ya. Ini saatnya bikin garis mata. Tapi jangan ketebelan. Lalu kasih glitter di kelopak mata. Karena, ya kenapa enggak? Tapi sayapnya belum selesai. Bikin garis-garis biar sayap jauh lebih realistis. Persis kayak sayap asli. Garisnya nggak perlu terlalu sempurna. Biar kelihatan lebih asli. Lalu kasih titik-titik putih lucu ini. Untuk itu, pake aja kuas kecil. Yang atas juga ya. Habis itu, giliran bulu mata panjang yang indah. Dan biar tema oranye lengkap, bibirnya juga dapet warna senada. Hei, ada ruang kosong nih. Lanjutin aja sampai sana. Dan hei, lehernya nggak sekalian. Cantiknya. Sentuhan kecil ekstra yang mudah. Lihat sapuan kuas pintar itu. Kayak banyak kupu-kupu kecil. Dan bisa kamu bikin warna-warni nih. Terus ditutup dengan sentuhan akhir di bahu. Wah, ini baru metamorfosis. Aku bisa terbang jauh saat ini juga. Detailnya, sangat memukau. Hei, aku nyari secantik kamu. Jadi sekarang kamu suka aku? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sini dong. Sampai jumpa. Ayolah. Wah, kupu-kupu besar. Hah? Hah? Kepala aku? Waduh, salah. Mataku udah tinggal segaris nih. Hah? Ini sih nggak bikin rileks. Hadeh, mendingan aku tidur. Ya ampun, ada orang di belakangku ya? Halo, ada orang di situ? Aku bisa bela diri lho. Hah? Pergi dari sini. Ya ampun, dia naik tangga. Harus kabur lebih cepat. Hah? Lepasin sandalku. Itu sandal favoritku. Terus dianya? Ah! Ah! Aduh, dikit lagi. Fiuh. Gakak lagi. Nyaris banget. Hei, aku lupa ada ini. Hah? Kalau mau keluar dari sini dengan selamat, tampilanku harus diubah. Bukan, ini bukan kumis. Ini bakal aneh, ya kan? Lanjut aja ke seluruh wajah. Lalu ke bentuk ini. Ikutin aja garis yang tadi. Dikit lagi. Terus gimana katamu? Saatnya ngasih warna dong, Bestie. Warna biru ini cantik banget. Iya, cat seluruh hidung. Hati-hati saat ngecat sepanjang garis ya. Kalau perlu, pelan-pelan aja. Nah, giliran sekitar alis. Jangan lupa yang satunya. Lalu selesaiin sisa dahinya. Terusin sepanjang garis rahang. Tetap hati-hati ya, biar nggak keluar garis. Terus penuhin seluruh leher. Semoga makeup-mu cukup ya. Nah, saatnya bikin warna merah nih. Garisnya udah ada, tinggal diikutin. Hati-hati yang itu sulit. Bagus. Terus aja sampai selesai. Ups, ada yang kelewat. Lihat tangan terampil itu. Giliran warna putih di sekitar mata. Tutup mata biar seluruh kulit kena. Mata yang satunya. Jangan sampai catnya masuk mata lho. Masih ada yang belum dicat nih. Tapi bukan cuma dipenuhin. Kamu tahu apa ini? Kukasih petunjuk ya. Ini benda yang tajam. Dan kalau kamu lihat, kamu bakal takut. Iya, betul. Gigi super tajam yang super ngeri. Ntar lagi jadilah. Habis dicat seluruhnya, mulut ini bakalan serem. Terus aja dicat semua. Taraaa! Eh, tunggu. Kita belum selesai. Masih ada detail yang harus dicat. Warna gelap akan bikin gigi makin mencolok. Hasilnya bakal keren. Jangan sampai warna hitamnya merusak bentuk gigi yang udah kamu bikin ya. Cat semuanya pelan-pelan dan hati-hati. Tinggal dikit lagi nih. Udah kelihatan luar biasa. Nah, yes. Terus kasih darahnya. Eh, maksudku cat merahnya. Jangan ada kulit yang terlewat ya. Nah, gimana dengan rambutnya? Aku tahu. Ini baru seram. Udah takut belum? Tenang, ini emang harus serem. Mana dia? Udah sejam nih. Ah, wah, apa? Ya? Tidak, jangan sakitin aku. Aku gak akan rangkut-rakutin lagi, oke? Ampun, aku harus pergi dari sini. Betul, jangan balik lagi ya. Sukses besar. Sabtu sore, duduk-duduk sambil ngelukis emang paling seru. Kali ini kami pilih warna-warna indah. Paduan warna pink, biru, dan ungunya indah banget. Tapi kutambah apa lagi ya? Hati-hati kuasnya dong. Sorry. Hmm, ntar aku tahu. Hah, kuasmu? Ups, gak sengaja. Hah? Tunggu. Oke, untung catnya gak permanen. Fiu, aku gak sengaja kok. Ntar dulu. Aku dapet ide keren banget. Ayo. Wih, ajak aku pergi dari sini. Iya, tapi dengan makeup. Alis adalah urusan pertama. Lalu bentuk pertama, yaitu bentuk antargalaksi. Awalnya kelihatan agak aneh. Eh, apaan tuh? Hei, kan harus dikasih dasar. Biar warnanya lebih bagus. Bahkan yang kecil ini. Habis primer, ayo ngelukis. Wah, luar biasa. Biar planet besar ini keren. Kasih tepi luarnya corak hitam. Lalu di-blending pakai warna biru cerah. Terus sedikit warna magenta di atasnya. Kuncinya, blending warna yang bagus. Berapapun warna yang kamu pakai. Lalu kasih garis tepi putih pada planet. Pastiin garis putihnya cukup tebal. Sejauh ini kelihatan indah. Begitu selesai, ratain lapisan tipis putih di sekitarnya. Habis itu semua, kamu bisa mulai pakai warna biru di sini. Pejamin matamu untuk bagian ini. Bahkan bisa dikasih ungu dikit. Wah, lihat warna pirus indah itu. Itu bakal bikin matamu cerah. Sama warna elektrik dikit, jangan lupa bibirnya. Ingat planet kecil ini? Dia juga berhak dapat shading. Hitam bisa cocok sama putih. Begitu juga planet yang ini. Wah, lihat warna ungu ini. Terus kasih dikit warna putih. Bibirnya beres. Cerahin dagu pakai warna kuning. Kita pakai magenta juga ya. Yakin kalau semua warna ini cocok? Selama bisa menyatu dengan baik, akan selalu cocok. Lalu kamu bisa fokus pada detail terkecil. Pakai putih untuk bikin semua benda. Jangan takut berkreasi ya. Tambah warna kalau kamu pengen. Makin luas areanya, makin bagus. Ada seluruh galaksi untuk dilukis. Kamu kira kami lupa lehernya kan? Pakai sponge make up buat area yang lebih luas. Dengan sponge, warna lebih menyatu. Nah, gimana? Tambah gaya rambut baru dan lihat aku, dunia. Cantik kan? Kayak pergi ke ruang angkasa tanpa ninggalin bumi. Oh, wow. Aku suka. Kita lanjut. Oke. Jadi yang berikut, aku... Annie. Maaf. Apa pikiran kita sama? Uh, apa gak aneh yang cocok ya, Annie? Mungkin kalau didorong lebih keras. Yang ini gimana? Enggak. Kalau ini lebih parah. Ma. Hah? Mungkin ini aku udah gila ya? Kalau gini gimana? Apa? Percuma? Ah. Masukku. Kaki mama bisa luka loh ini. Oh, tunggu. Aku tahu. Yuk, bikin tampilan ini. Siapin aja seluruh kanvasnya. Nah, ayo mulai. Kita mulai dari kelopak mata ya. Dan kalau kamu... Gak ada yang bisa nandingin aroma pie yang baru keluar dari oven. Gah. Kelurut. Wow, paikuk. Ya ampun. Oh, ini prank atau apa sih? Semua kerja keras, ku. Sekarang berantakan semuanya. Astaga. Ayo, Luna. Berpikir cepat. Tapi pertama-tama, ganti baju dulu. Sekarang yuk kita lihat jeans memang serba guna kan? Hanya perlu berpikir di luar kebiasaan. Hampir selesai. Masukin sabuknya ke sini. Ikatkan ke badan. Kemudian kencangkan. Cukup kok. Lihat kan? Yap, keren banget. David. Hai, Luna. Kamu cantik. Baju baru ya? Wow. Sepatunya juga lucu. Wow. Yuk, masuk. Hari ini adalah hari keindahan dimulai dengan ini. Ayo lanjutkan. Cuma ada satu garis. Oke deh. Selesai. Wah, kok bisa jadi gitu? Luna? Tapi, gimana? Oke. Bunga-bunga aja kan? Tunggu. Apa? Pakai matahari terbi juga. Mengerti? Ayo cepat kerjakan. Iya, lagi diusahakan. Ayo dong. Campur, campur. Ya ampun, kos putih favoritku. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Menantang kreativitas. Dimulai dengan noda ini. Perhatikan baik-baik ya. Gunakan selotip untuk melingkari noda. Aku bikin bentuk hati. Yuk kita isi dengan cat putih. Bagus. Selamat tinggal, noda. Cantik. Waktunya untuk warna merah. Tapi ini buat bibirku. Cantik ya. Lebih banyak ciuman. Penuhin ke seluruh hati. Inilah hasilnya. Lumayan keren, kan? Kusebut ini kecelakaan yang membahagiakan. Peningkatan yang hebat. Bu Guru? Ya? Kosmu? Itu fantastis. Bagus sekali. Kreatif dan indah. Aku nggak butuh ini lagi. Luar biasa. Nah, hampir selesai. Tapi bola itu gimana dong? Harus dibikin sesuai sama pestanya. Siap, sambutlah bola disco DIY-ku. Cahayanya bikin berkilau. Lihat warna-warnanya yang seru. Ruangan ini seolah-olah sedang menari. Sekarang cangkirnya. Temen-temenku pasti butuh ini. Jadi mereka semua dapat satu cangkir. Waktunya soda. Busa-busa. Emang boleh sesoda ini? Selesai. Minum dulu ya. Aku butuh istirahat. Astaga, spidolnya. Ya ampun. Aku ceroboh banget. Mana kena spidol juga lagi celanaku. Gawat nih. Pestanya bentar lagi mulai pula. Tapi masih ada sisa kertas timah nih. Oke. Jeans ini butuh bantuan serius. Dimulai dengan banyak cat putih. Gunakan kuas untuk mengoleskannya ke atas jeans. Pastikan menutup noda yang tidak diinginkan. Tapi area lain jangan dilupain ya. Bagus. Giliran kaki sebelahnya. Oke, bagus. Sebelum mengering, letakkan kertas timah di atasnya. Dan panasin dengan setrika. Setelah agak dingin, angkat kertas timahnya. Jangan lupa yang satunya juga ya. Puas banget rasanya pas dikupas. Kamu juga bisa aplikasikan di bagian bawah. Lihat nih. Keren banget kan? Jeans baru. Siapa sangka? Lihat, jadi bersinar. Bahkan lebih keren dari sebelumnya. Gak ada lagi noda soda. Hanya ada keajaiban metal. Keren banget. Aku siap berpesta sekarang. Dan jangan khawatir. Bagian belakangnya juga udah dong. Celanaku bersinar dari segala sisi. Sempurna. Oh, tamu pertama aku. Ini mah udah ketinggalan zaman. Serius? Mengerikan. Apa kabar, teman-teman? Itu sweater nenekmu ya? Ikuti aku. Lihat cat ini. Ini butuh sedikit perjalanan. Melalui pipa ekspres. Ini pasti seru. Bisi sukses. Yap. Ini dia. Oh, apa yang terjadi? Ini cat. Ini cat. Ya iya, emang keliatannya apa? Sweeter favoritku. Oh, itu pakaian bersih. Aku bisa pake ini. Wow. Cocok banget. Wow. Hei, itu punyaku. Hei, itu punyaku. Dan itu punyaku. Oh, gak bisa gitu. Kamu mencuri rohku. Kembalikan. Hei, makasih. Dah. Ya ampun. Jahat. Hari ini aku sedih banget. Aku gak bakal pernah jadi cantik dan populer. Mungkin aku bisa melakukan sesuatu. Gimana dengan ini? Ini patut dicoba sih. Kita mulai. Begini kan caranya? Rasanya menyenangkan. Pasti hasilnya juga bagus. Bibir merah gak pernah salah. Nah, gimana? Astaga. Aku ngapain sih? Ini kesalahan besar. Aku emang gak ditakdirkan sukses ya. Setidaknya ada satu hal baik untukku. Selamat makan. Hah? Plastik? Tapi mungkin ini bisa dimanfaatin. Yeay, bungkus plastik datang menyelamatkan. Aku mau wajah yang sempurna. Jadi aku pake ini aja deh. Eh, ini dia. Hmm, yang rata ya. Waktunya kontur. Tulang pipi yang tegas. Ini dia. Bagus. Sekarang buat warna pink-nya. Lumayan. Jangan lupain eyeliner. Agak rumit sih. Bibirnya. Bibirnya. Sebaiknya aku pemanasan dulu. Siap bibir. Muah. Hahaha. Aku jadi kayak orang baru. Awas aja dunia. Aku datang. Ya ampun. Tidak aku. Aduh. Aduh. Sayang banget. Atau ini keberuntungan. Waktunya upgrade pakaian. Nah, gini nih. Tunggu sampai mereka lihat. Gaun ini gak ada duanya. Kuncinya harus kreatif. Lihat nih. Bener-bener bisa dibikin sendiri. Manis kan? Lagi pula siapa yang butuh tirai jendela? Mending dipake jadi gaun lah. Pas banget lagi warna favoritku. Ayo. Hampir saatnya pergi nih. Siap-siap dulu ah. Gimana ya rambutku? Mungkin aku harus coba sesuatu yang beda. Tunggu. Aku ingat yang terjadi terakhir kali. Au. Sakit. Kenapa aku ulangi lagi? Kabannya nyangkut. Ah. Hah? Ada. Ada apa? Gak ah. Itu gak bagus. Gak bakal pake itu lagi. Pasti ada cara bikin ikal tanpa melukai diri sendiri. Pake jepitan ini kali ya. Cobain aja lah. Taruh rambut di atas pengering baju. Lalu dilitkan di jerujinya. Dan pake jepitan biar gak lepas. Nah, semoga berhasil. Aku keliatan konyol. Tapi ini layak dicoba. Oke. Coba kita lihat ikal cantiknya. Rasanya aneh. Wah, rambutku keren. Saatnya pergi. Wow. Kok catok rambut ini pengen nyelakain aku sih? Ehem. Lihat kesini. Wah, lihat gelang itu. Apa? Benda kuno ini. Ini berat lho. Soalnya banyak berliannya. Lucu. Tinggal sibak aja rambutku. Kamu suka antingku? Wah, mamukau. Aku ngiri. Nah, lihat nih. Mengesankan kan? Cuma itu. Aku punya senyuman sejuta dolar. Sulit dipercaya. Ih, ah aku tahu. Biar Luna tahu. Permata di rambutku. Gimana dengan ini, Luna? Please deh. Hah? Harusnya itu nggak terjadi. Aduh, jatuh. Bikin malu aja. Nah, lihat nih. Wah, apa itu? Jepitin aja permata di rambutmu. Simpel. Warnanya juga banyak. Wah, luar biasa. Iya dong. Aku suka gaya ini. Tapi, tapi rambutku membosankan. Wah, silau banget di sini. Aku nggak bisa ngeliat mataku. Hmm, udah mendingan. Wah, lihat gaya rambut ini. Aku suka. Aku butuh tampilan baru. Tapi apa ya? Yuk, coba sesuatu. Aku butuh gunting ini. Ini dia. Yang berani. Ah, cuma rambut aja. Jangan. Kalau jadi kamu, aku nggak akan gitu. Percayalah. Aku udah pengalaman. Bawa sini guntingnya. Nyaris aja. Aku nggak akan punya gaya rambut baru. Atau punya ya. Kayaknya aku ada ide. Pakai ikat rambut ini untuk ngikut rambut. Lalu, tarik ke depan. Terus, kepang sisa rambutmu. Bakal keren banget nih. Hampir beres. Bagian belakang beres. Sekarang pisahin rambut di atas. Dan selipin kepangnya. Tarik sampai habis. Sekarang poninya. Pakai pelurus rambut untuk betulin. Sedikit panas bakalan bantu. Dan kuratain aja. Nah, keren. Harusnya aku masuk majalah nih. Kamu apain rambutmu? Aku nggak ngerti. Kuntinya masih di aku. Aku kan penata rambut handal. Yukurlah kita temenan lagi. Mulai aja deh. Pertama, gaya rambut. Oke, tapi apa yang salah dengan rambutku? Terus aku harus ngapain dong? Tunggu, aku tahu. Kamu harus bantuin. Please, please, please. Kamu mau bantuin aku? Kamu emang baik banget. Langsung mulai aja. Ayo cepat. Wow, aku balik lagi. Hei, apa kabar? Kamu kenapa? Aku butuh rambut unicorn. Aku nggak tahu harus gimana. Biar aku lihat dulu. Serahkan padaku. Aku jago menata rambut. Duduk. Tunggu, kamu yakin nih? Aku pusing. Hah? Sampai mana tadi? Pakai ikat rambut ini. Ikat rambutmu kayak gini. Sekarang biar tambah tinggi, masukin rambutmu ke kerucut ini. Lalu ikat deh. Sejauh ini oke banget. Lilit terus rambutnya. Kita butuh lebih banyak ikat rambut. Saatnya menambahkan beberapa warna. Kamu pasti suka deh. Rambutmu jadi bagus banget. Sekarang jepit deh. Lihat. Wow, cantiknya. Aku belum selesai. Sekarang bagian belakangnya. Setiap unicorn punya ekor. Yuk, kunci rambutmu. Pasang hiasan ini di kuncir kudamu. Atau lebih tepatnya, kuncir ala unicorn. Masukin kayak gini. Oke juga nih. Kepang jadi satu. Lalu ikat lagi. Biar makin aman, aku hampir selesai. Hanya perlu menambahkan sedikit gaya. Kasih hiasan unicorn. Biar tambah cantik. Pasang di sepanjang rambutmu. Tapi tanduknya layak dapat sesuatu yang istimewa. Kasih hiasan kayak gini, ini akan membuatmu makin berkilau. Tambahkan glitter di rambut. Cakep banget. Jadi berasa seperti seorang seniman. Sudah selesai. Dadah. Hah? Tapi, wow. Lihat rambutku. Sungguh menakjub, kan? Siapa juga yang butuh salon? Aku suka banget. Nah, rambutku udah oke nih. Cantang dulu. Aku happy banget sama hasilnya. Terima kasih, unicorn. Ke sekolah dulu, ah. Jangan sampai terlambat. Semua buku udah masuk tas. Waktunya sekolah. Hah? Tunggu dulu. Kamu lupa ya? Kamu butuh make-up unicorn. Kamu ngomong apa sih? Aku udah pake make-up kok. Masa sih? Astaga. Ngeca dulu deh. Iya, kamu bener juga. Kamu butuh ini. Oh, ini juga. Ini nih alasannya kenapa aku yang harus turun tangan. Biar aku beresin. Apaan sih? Kok bisa sih? Namanya juga unicorn. Kaca mataku. Diam dulu. Aku mau bikin sebuah mahakarya. Bakal jadi perbincangan dari generasi ke generasi atau beberapa hari. Tapi terserah lah. Aku butuh kuas baru. Kecil banget. Tapi pasti berguna. Hmm, boleh juga. Lalu ke bibir. Pakai lip liner dulu. Lalu tambah lipstick. Hmm, bagus. Oh, itu sih belum apa-apa. Lihat nih. Diam ya. Kamu akan bersinar seperti bintang. Jadi ngiri deh. Kalau aku yang pake pasti bagus. Sekarang jadi punya aku. Luar biasa. Ah, karyamu bagus banget. Ayo kembali ke rumah. Wow, ini adalah hari keberuntunganku. Centang lagi. Berangkat sekolah dulu ah. Jadi kurang apa nih? Pertama rambut. Rambutku udah cakep banget. Jadi udah nih. Selanjutnya makeup. Yup, udah. Aku emang jenius. Satu hal lagi. Sayap. Tapi aku gak punya. Mungkin aku bisa ambil punyamu. Jangan harap. Tapi aku punya ide. Kita perlu belanja. Semuanya ada di sini. Ide bagus. Tapi aku cuma punya segini. Sudah kuduga. Tunggu dulu. Kayaknya bisa kuakali nih. Aku tahu harus ngapain. Aku butuh benda ini. Pelan-pelan aja. Berhenti pencuri kardus. Jadi gitu ya. Lepasin. Kuat banget sih. Aku butuh ini. Enak aja. Ini milikku. Aku menang. Oke, aku beli deh. Gimana, boleh gak? Coba sini aku lihat. Oke, sepakat. Sempurna. Ini dia sayapmu. Itu kan kardus. Tenang aja. Aku butuh pensil. Gambar sketsa sepanjang sayap. Pelan-pelan aja. Biar jadi sayap terbaik yang pernah ada. Tapi masih lebih oke punya aku sih. Sekarang taruh kawatnya. Lalu rekatkan. Ulangi lagi. Gabungkan semuanya. Selanjutnya, letakkan di atas vinil ini. Lapisi lagi. Tutup dengan handuk. Lalu setrika deh. Harus panas lho. Sudah cukup. Cakep juga. Pas seperti bayanganku. Wow, hasilnya pasti luar biasa. Tapi dipotong dulu. Pas di tepi kawatnya. Potong kelebihan vinilnya. Seru banget. Kayak bikin karya seni. Selanjutnya, ambil spidol. Gunakan ini untuk menambahkan detailnya. Garis berlekuk-lekuk. Satu lagi di sana. Hampir kelar. Aku udah gak butuh ini lagi. Sayapmu sudah siap. Spektakuler kan? Wow, kamu nih yang bikin. Kan aku emang ahlinya. Cobain deh. Sempurna. Bagus banget. Satu hal lagi. Gini baru bener. Aku terlihat luar biasa. Centang lagi deh. Udah semua. Akhirnya aku jadi unicorn. Tos dulu. Yuhuuu. Saatnya makeover. Kamu pikir udah aman ya? Aku akan menikmati setiap detiknya. Ucapkan selamat tinggal sama rambut emasmu. Nah, ini jauh lebih baik. Tapi tugasku masih banyak. Ini mungkin bakal sakit? Hah? Siapa yang nelpon? Waktunya gak pas nih. Aku lagi sibuk. Hah? Ada diskon peti mati? Oke, aku kesana. Yuhuuu. Nyaris aja. Hey Ken, liat nih. Ayo, luar dari sini. Akanku awasi giliranku. Hah? Kok jadi aneh gini? Uh, rasanya menjijikan. Kamu yakin ini berhasil? Tunggu. Sebentar lagi. Wow. Berhasil gak? Wow, aku jadi raksasa. Ayo, sebelum dia kembali. Kita seharusnya aman di sini. Uh, napasku sesak. Kayaknya ada yang beda deh di kamu. Kamu botak. Tunggu. Rambutku. Rambutku yang indah. Astaga, ini gak mungkin. Hilang, semuanya lenyap. Aku tahu solusinya. Ya ampun, ya bener aja. Tampangku mengerikan. Ah, jangan sedih. Gak apa-apa sayang. Sebentar, pasti ada sesuatu yang bisa kita pakai. Hei, aku nemu topi. Ini cocok buat kamu. Bisa nutupin kepala botakmu yang silau. Kayaknya enggak deh. Oke, kita coba yang lain. Enggak. Gak cocok. Oh, susah juga kamu. Tunggu dulu. Aku ngerasa glamor. Aku suka rasa angin meniup rambutku. Harusnya aku ikut iklan sampo. Pasti bagus buatku. Oh ya, tentu saja. Aku suka jadi pirang. Wow. Gimana perampilanku? Oh. Ah, beneran? Hmm, wajahmu kotor. Masa? Bisa ku bersihin sih. Oh, aku benci ini. Udah, jangan ngeluh. Nah, bersih seperti baru. Hmm, gak yakin. Kayaknya masih kotor. Aku butuh spa. Kulitku berasa kering banget. Jangan sok diva deh. Aku punya sesuatu untuk kamu nih. Lihat. Itu masker wajah. Lebih baik lah. Ini alasannya kulitku mulus tanpa celah. Sini aku pakein. Uh, rasanya nyaman. Sekalian menipedi bisa kali. Enak aja. Terus, abis ini gimana? Waktunya bagian serunya. Magnet kecil ini bisa ngangkat masker. Dan semua kotoran. Ini kayak magic. Keren banget. Tampangku bakal luar biasa. Gak perlu dicuci. Magnet yang akan bekerja. Kenapa baru sekarang aku tau ini? Igoi. Tapi aku suka. Wow, kulitku glowing. Makasih banyak. Makasihnya sama magnet lah. Aku jadi cakep lagi. Oh, bajumu harus dibersihin tuh. Hah? Maksudmu apa? Astaga, gak cantik nih. Gak bisa bersih pula. Tunggu. Aku tau harus apa. Bentar ya. Hmm, warna ini cocok untuk kamu. Gimana menurutmu? Itu, spray lama. Itu kan katamu. Kamu bilang kayak gini bagus. Selera fashion kita jauh banget. Aku gak bisa pake ini. Hmm, aku harus permaksud dikit. Aha. Ah, oke. Wow, kepalamu besar juga ya. Gambar garis di sini. Lalu potong sedikit. Jangan gerak dulu ya. Nah, tugasku selesai. Hasilnya spektakuler. Wow, kamu jenius. Gak nyangka kamu bisa bikin ini. Style-an ini lucu banget. Mulai sekarang kamu yang desain bajuku ya. Kenapa ngeliatin aku begitu? Rambutmu harus dibenerin. Untungnya aku punya sisir. Wow, rasanya enak juga. Udah ganteng? Kamu ahlinya sisir-menyisir. Wah, perutku keroncongan. Iya, aku juga mulai lapar. Aku butuh makanan. Tapi kita gak punya uang. Tunggu, aku tahu. Ikuti aku. Oke. Kita cari apa? Sebelah sana. Lihat. Hah, apaan? Yeay, aku baru sampai. Sedentar ya. Ini kesempatan kita. Hei, mister. Hah? Kami boleh cuci mobilnya? Iya, boleh. Tapi harus berkilau ya. Let's go. Aku udah bawa air. Ini ide bagus. Kita bakal jadi kaya. Bayangin makanan yang bisa kita beli. Kita harus bekerja dengan baik. Mungkin nanti kita dapat tip. Seru banget tuh. Capek juga. Tapi gak apa-apa. Wow, sudah selesai. Pasti hasilnya memuaskan. Oke lah. Ini bayarannya. Cuma segitu? Enggak. Harusnya lima. Agak mahal ya. Tapi hasil kerja kalian bagus. Enggak. Kami bilang lima. Oke. Kalian yakin? Senang berbisnis dengan Anda. Wuhu. Nah, sudahlah. Agak aneh ya. Kita dapat jackpot. Mau beli apa yang pertama? Pilihannya banyak banget. Aku gak tahu. Ini luar biasa. Belanja besar-besaran. Ambil semua yang kamu bisa. Hmm, aku butuh apa ya? Oh, ayam. Wow, dia keren banget. Hmm, lezat. Terus beli apa lagi? Mungkin aku bisa jadi kayak gitu. Kalau dia bisa, aku juga bisa lah. Gampang. Cuma masalah makan ayam kok. Ah, daging. Aku ngerasa lebih bugar. Lihat nih yang mau ku beli. Lali popnya minyak banget. Ayo. Kami mau beli ini ya. Oke. Beli apa aja? Lali pop segunung sama daging ayam. Totalnya segini ya. Tunggu. Berapa? Ayo bayar dia. Serahkan uangnya, bro. Aku cuma punya ini. Sini. Omen, kon. Kamu bercanda, kan? Sini aku ambil lipo. Lali popnya. Ayamnya juga. Serahkan. Ada yang salah. Ini. Tunggu. Cuma ini? Pasti dia kasih semua bentar lagi. Tak bakal. Kayaknya pergi aja deh. Aku benci pekerjaan ini. Andai bisa jadi orang kaya. Giliranmu. Ingat. Sekali jilatan. Terus gantian. Terus kita harus apa dong sekarang? Entahlah. Kita butuh keajaiban. Tunggu. Lihat. Ini buat kalian. Hah? Sini lihat. Ini dia. Kita bakalan terkenal. Ayo naik. Aku jadikan kalian bintang. Siap, mister. Wuhu. Hollywood. Kami datang. Aku bakal jadi kaya dan terkenal. Dan 10%-nya buatku. Hai, teman-teman. Ganti gaya rambut Naomi yuk. Oh, aku pusing. Setelah rambutmu dipelintir, aku turunin jadi sanggul ya. Oke, silahkan berhenti. Fiu. Sekarang tinggal dijepit gini. Beres, cepat, mudah, dan pastinya cakep. Aku benci bersih-bersih. Kenapa semuanya berdebu gini sih? Kapan beresnya? Gak ada cara gampang untuk ngepel ya? Uff, rambutku kemana-mana. Duh, nyebelin banget punya rambut panjang. Gak kelihatan apa-apa. Aku harus nyari asisten. Atau robot pembersih. Oh, oh. Hei, rambutku. Jangan makan rambutku. Lepasin. Oke, cukup. Aku harus nyari solusi. Oh, gunting. Ini yang aku butuh. Masakin rambut. Tunggu, mungkin gak perlu kupotong. Aku bisa pakai ikat rambut ini aja. Ide ini jauh lebih bagus. Pisahin dua helai dari bagian depan rambutku. Lalu ikat keduanya di bawah dagu. Kayak gini. Aku butuh ikat rambut lain. Sekarang, pisahin helai rambut ini. Dan ikat ke helai yang lain. Ikat yang ini lebih rendah dibanding yang pertama. Mulai kelihatan bagus nih. Lakuin hal yang sama di sisi satunya. Aku pengen bikin efek isi. Hmm, ternyata begini tampangku kalau jenggotan. Oke, udah hampir selesai. Ikat rambutku di bagian bawah. Tapi, wajib pastikan semua aman. Untung aku kepikiran ini dan gak jadi motong rambut. Tapi masih ada satu tahap lagi nih. Balikin ke belakang kepala. Wow, sempurna. Rambutku gak bakal ngalangin lagi. Waktunya bersih-bersih lagi. Rambutku berantakan banget. Untung aku punya gel ini. Pasti langsung jadi rapi. Rambutku susah diatur. Hah, Naomi pake apa? Boleh pinjam? Oh, boleh. Pakenya sebanyak apa sih? Sedikit lagi. Mending sekalian banyak daripada nyesel. Wow, kamu ngapain? Nomi, makasih banyak ya. Hmm, oke. Tinggal dioles ke rambut? Oh iya, ampu banget. Rambutku gak bakal berantakan lagi. Kamu, kamu nuang semuanya. Cuma sih sesekini. Aku harus gimana? Oh, aku tau. Solusinya ada di tasku. Ini dia. Ini yang kubutuhin. Wow, benang gigi ini solusinya. Pusat benang gigi ini ke rambut. Nilin di benang gigi bakal ngalusin rambutku. Berhasil. Rambutku sempurna. Oh, aku suka rambutmu. Makasih. Cuma pake ini kok. Boleh pinjam? Oke. Seharusnya aku bisa nebak. Oke, aku butuh temen baru. Bukunya seru banget. Aku gak bisa berhenti baca nih. Aku penasaran banget sama kelanjutannya. Apa sih tulisannya? Gelap banget. Aku gak bisa baca sama sekali. Apaan nih? Iyuh, jijik. Siapa yang naruh di situ? Aku harus cuci tangan. Aha, tisu. Harusnya cukup. Enggak, gak mungkin. Iyuh, ada permen karet lagi. Ula siapa sih? Harus aku buang nih. Aduh, aku nyesel banget. Iyuh, jorok banget. Uh, aku gak bisa duduk di sana lagi. Baca di kasur aja lah. Bentar, ada sesuatu di rambutku. Oh, Sky. Ada apa ya? Ini permen karetmu? Hmm, pergi dulu. Ah, hei, tunggu. Hmm, iya, iya. Lihat nih. Terus? Hmm, oh, aku punya ide. Pakor, aku bakal balik lagi. Tungguin. Sky, kamu ngap. Ini dia solusinya. Busa rambut. Buat apa? Mainmu kurang jauh. Lihat nih. Oles busanya ke rambutmu. Apa gunanya? Coba. Lalu tinggal tarik aja permen karetnya. Wow, ajaib. Ampuh, kan? Ya ampun, kamu keren. Makasih. Aku juga sering kayak gitu. Oh, jangan coba-coba. Lupain aja ya. Ya ampun. Nyenyaknya tidurku. Jam berapa nih? Aduh, telat nih. Nggak sempat ngerapin rambut lagi. Wow, aku harus cepat. Aku tahu mesti apa. Semoga ini berhasil. Wah, perubahan kilat. Ngaku aja, kamu terkesan. Bentar dulu. Hai, aku mau ikut pesta. Masuk. Hei, selamat pesta. Aku boleh masuk. Bentar. Kamu harus tampil berkilau dan kamu nggak ada kilaunya. Serius. Tapi, aku suka bajuku. Kayaknya nggak bakal bisa pesta nih. Wah, lihat tuh. Aku ada ide. Alihin aja perhatiannya. Kalau dia mau kilau, nih kukasih. Wah, apaan tuh? Pelan-pelan. Aku harus cepat. Hei, ngapain kamu? Pergi sana. Kasarnya. Tapi, aku dapat cincin baru nih. Nggak ada gunanya. Shh, hei. Sini. Eh, siapa kamu? Lihat nih. Wah, banyak pilihan. Aku mau yang itu. Bayar dulu. Makasih, orang misterius. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Saatnya bekerja. Taruh permatanya di rambutku. Gampang banget. Aku jadi berkilau. Tekan alatnya dan permatanya akan nempel di rambutku. Wah. Cih, huhuy. Lagunya enak. Wah, si launya. Iya dong, keren kan? Wow, silahkan masuk. Makasih. Aku suka gayanya. Keren nih. Hmm, apa lagi ya? Eh, iya. Eyeliner. Ini yang kubutuhin. Satu sapuan kecil aja. Wah, ini gak sesuai rencana. Oke, cobain lagi. Hah? Kok lebih sulit dari yang kukira? Aku gak bisa keluar kayak gini. Waduh, gak ada waktu lagi nih. Oke, fokus. Pelan-pelan aja. Uuuuh, pensilnya macet. Ayo dong. Habis. Nyebelin banget. Harus dihapus nih. Hei Ashley, udah siap? Yuk kita pergi. Ashley, kamu gak apa-apa. Kayaknya enggak. Kenapa bisa gitu? Gak sengaja salah rias. Tenang, aku tahu mesti gimana. Kamu cuma butuh selotip. Serius. Pakai aja di sisi wajahmu. Ah, aku tahu. Layak dicoba nih. Eyeliner selalu sempurna dengan kiat ini. Tempel selotip di atas hidung sampai ke bawah mata. Lalu tempel selotip lain di atas kelopak mata. Kayaknya aneh, tapi percaya deh. Terus colek eyeshadow pake jarimu. Dan gosok di sudut matamu. Selotipnya jadi patokan. Lalu lepasin selotipnya. Jadilah make up mata sempurna. Kerennya. Aku suka. Kan udah ku bilang? Yuk kita pergi. Eh iya. Hampir beres. Nah, terus apa? Eh iya. Rambutku harus dirapiin. Maka ikal bagus nih. Tinggal ditunggu aja. Kayaknya udah cukup. Apa? Mana ikalnya? Kok gak bisa sih? Kenapa sih ini? Kabelnya. Kamu gigit? Kenapa? Aku gak bisa betulin. Kok selalu gini nasibku? Aku gak bakal punya ikal. Ada apa sayang? Kamu kenapa? Catok rambutku mati. Lihat. Mungkin mama bisa bantu. Mama cuma butuh sisir. Apa? Aku mau ikal mah. Pertama ambil sedikit rambut. Lalu balutin di sisir. Yang erat dan rapi ya. Kita butuh panas. Jadi pake hair dryer aja. Terus lepas rambutnya. Astaga. Terusin mah. Gampang. Ini pas buat kamu. Ini untayan terakhir. Oke. Cukup. Gimana? Sempurna. Sempurna. Makasih mah. Sama-sama. Selamat bersenang-senang. Oh, rambut. Kita mencintainya, tapi kadang benci juga. Bisa cantik, bisa enggak. Tapi, baik kamu mencintai atau membenci rambutmu, selalu ada yang menarik untuk dicoba. Nisir seratus kali bakal bikin rambutku super kinclong. Rambut siapa nih? Yuh. Eh nih, rambutmu rontok kemana-mana. Duh, kan cuma rambut. Terus aku harus gimana? Nggak sisiran gitu. Ada sesuatu di tenggorokanku. Uh, maaf. Eh nih, ini salahmu. Main kabur aja lagi, jorok banget. Hampir selesai masang rollnya nih. Gulungan terakhir dan amankan. Beres, pasti hasilnya keren. Saatnya tidurnya nyak. Nggak sabar pengen lihat hasilnya besok pagi. Tinggal tidur. Aduh, nggak enak nih. Oke, miring aja kalau gitu. Pasti mendingan. Uh, sama aja. Oke, miring kesini aja. Uh, desa roll rambut. Aku cuma pengen tidur dan bangun dengan rambut ikal. Kalau gini, lupakan deh. Kulupas aja semua roll ini. Hah. Udah nasibku punya rambut lurus. Ini nggak adil. Tunggu. Kurasa aku ada ide. Oke, pertama aku putar rambutku. Lalu balutkan di atas kepala kayak gini. Nah, terus dijepit deh. Sempurna, rapi dan aman. Kayaknya bakal berhasil. Oke, sekarang putar bagian rambut yang lain. Lalu lakukan hal yang sama. Dijepit lagi dan beres. Bagus, aku siap nyoba tidur lagi. Ah, jadi lebih nyaman nih. Tidur miring juga oke loh. Saatnya tidur. Hmm, enak banget tidurku. Oh iya, rambutku. Coba dilepas dan lihat apa ini berhasil. Oke, coba dikibas dan... Taraaa, beneran berhasil. Lihat gelombang dan ikal ini. Juga jauh lebih mudah dibanding pakai roll rambut. Aku suka banget. Selamat datang rambut keren. Dan taku ke kanan. Taku ke kiri. Ah, rambutku selalu nutupin wajah. Sentuh lantai. Iyuh, rambutku kena kotoran di lantai. Corok banget. Aku harus mandi nih. Jadi ketinggalan latihannya deh. Aw, apa-apaan sih? Cowok itu nginjak rambutku. Oh, kayaknya Eni punya masalah rambut lagi. Hei Eni, aku ada solusi untukmu. Ikat aja rambutmu ke belakang kayak gini. Itu manis banget. Tapi aku nggak tahu caranya. Ajarin dong, ya. Tentu. Pertama, tarik rambutmu ke belakang. Lalu pisahin sebagian kecil kayak gini. Dan dia lagi ngapain sih di belakang sana. Lalu putar seperti ini. Dan sekali lagi biar kenceng. Beres, tinggal dirapihin. Kencengin dikit dan kamu siap bereaksi. Ya ampun, makasih banget, Alva. Yes, rambutku nggak kemana-mana lagi. Siap diuji? Siapa takut? Dan sentuh lantai hanya dengan tanganku. Nggak sama rambutku. Wow, makasih Alva. Ayo latihan lagi. Wah, sisir sikat baru ini emang fantastis. Rambutku jadi berkilau banget. Coba lihat kebasan rambut ini. Keren kan? Keren banget. Sempurna. Aku siap menjalani hari ini. Oh, rambut Annie sungguh menawan. Andai aja rambutku kayak gitu. Oke, dia udah pergi. Aku pakai sisirnya, ah. Ah, ternyata nggak seperti yang kubayangin. Ah, saatnya ngelepas ikat rambut ini. Ini nggak adil. Aku mau rambutku kayak gitu. Tunggu, kurasa aku ada ide. Ini pasti akan berhasil. Oke, pertama aku ikat ke belakang bagian atasnya. Pastiin udah kenceng. Oke, beres. Yang ini sisihkan dulu. Nah, kini ikat sisanya. Persis seperti bagian atas tadi. Ikat yang rapi dan kenceng. Oke, beres. Kini langkah berikutnya. Bagian atas akan menutup ikatan bagian bawah. Nggak ada lagi ekor kuda yang runcing. Kayak cuma satu kunci ekor kuda. Saatnya pakai sisir Annie lagi buat kilau maksimal. Wah, apa? Rambutmu bagus banget. Makasih, Annie. Rapi dan berkilau kayak punyamu. Keren banget, Ava. Aku tahu dia pakai sisirku tanpa izin. Tinggal beresin tugas ini. Terus makan siang. Wah, Annie cantik banget. Wow, Annie. Rambut keritingmu cantik. Makasih. Cuma pengen coba gaya baru. Oh, rambut Annie spektakuler. Annie, penampilan ini pas banget buatmu. Ah, stop. Stop, nggak usah ngelayu deh. Rambutku lurus-lurus aja nih, bosan. Hei, pulpen ini pasti bisa ngerubah rambutku. Cukup gulung rambutku dan tunggu sebentar. Tara. Oh, kayaknya nggak berhasil. Yah, kecewa lagi deh. Ah, mendingan balik ngerjain tugas. Oke, aku tulis jawabannya. Yah, pulpenku macet. Kutiup aja, semoga bisa. Hei, kamu punya pulpen cadangan. Wah, maaf. Cuma ini satu-satunya. Ava, pinjem pulpen dong. Wah, kok kamu sedih? Kusul sama rambutku yang gini-gini aja. Oh, cuma itu. Aku bisa bantu kok. Lihat, pertama cukup ambil sebagian rambutmu. Gunakan dua jari dan gulung rambut pada jarimu. Lalu ujungnya dimasukin. Terus tarik ke bawah supaya erat. Wah, gampang. Nggak sabar lihat hasilnya. Stop, jangan dibuka dulu. Harus tunggu sehingganya semenit. Oke, waktunya menghitung mundur. Oke, sekarang buka deh. Wow, jadi keriting beneran. Kini aku bisa ngeriting semua rambutku. Alva, keritingnya pas banget sama kamu. Makasih, Annie. Ini semua berkat kamu. Sama-sama, Alva. Nah, sekarang PDKT lagi. Hei, dia kemana? Oh, seriusan deh. Nyebeling banget. Rambutnya kan cantik karena aku. Saatnya kembali ke rambut lurus. Hah, kok ikal begini? Lihat semua gelombang ini. Lurus dong rambut bandel. Apa catok rambut ini rusak? Hmm, mungkin kurang panas. Harus dites nih. Apa? Nggak panas sama sekali. Pantes rambutku nggak bisa lurus. Oh, hei lidah boyaku. Aku ada ide. Aku butuh sebatang daunmu, kawan. Potong ujungnya, lalu belah memanjang. Pelan-pelan, jangan sampai tanganku teriris. Oke, udah sampai ujung. Cukup pisahkan kedua potongan ini. Aku butuh pisau lagi buat langkah berikutnya. Iris kayak gini sampai ujung. Tapi harus hati-hati, jangan sampai putus ya. Beres, udah dapat. Tepat dua iris dan siap digunakan. Oke, lidah boya ini sekarang akan jadi pelurus rambutku. Jepit dan turun pelan-pelan sampai ke ujung rambut. Wow, lihat semua gelnya. Cocok buat obat luka bakar juga loh. Kibasan rambut. Awww, kepalaku kebentur. Oke, ayo kita coba lagi. Kibasan rambut. Kibasan rambut. Setelah kering, lihat betapa lurusnya. Lihat nih, catokan rusak. Aku gak butuh kamu lagi. Aku dan lidah boya bekerja sama dengan baik. Ah, tidur yang nyenyak. Aku mimpi jadi Rapunzel dan pangerannya ganteng banget. Cara hebat memulai hari. Ah, mimpi seram. Semua lava dan panas itu. Wow, rambutku kayak baru keluar dari lubang api. Ah, semoga barangku ketinggalan di loker. Lupa kunci saya lagi. Ah, hei, untungnya. Ayolah, Ransel payah lepas dari bahuku. Au. Masuklah ke sana dan menjauh dariku. Siap mandi sorang. Ah, astaga. Rambutku kejepit loker. Lepasin dong. Oh, sakit banget. Oke. Ayo, tim. Ayo. Tunjukin kamu bisa. Sorry, telat nih. Masa kamu telat lagi sih? Hei, hei. Hai, hai kamu. Oke, aku siap memandu. Ayo, kita latihan gerakan baru. Sip. Gerakan yang ini kita udah lancar. Rambutnya indah banget. Oke, kita tingkatin. Dengan penuh energi. Oke, terserah kamu. Aduh, rambutnya kena wajahku. Au. Rambutmu nyambuk aku. Jangan pukul aku, jangan. Aku menghindar ke sini. Tidak. Uh, kayaknya jatuh yang lumayan geras. Ayo, aku punya ide. Ikutin aku. Ahem. Wah, hei kalian. Ada apa? Kita bakal atasin masalah ini untuk seterusnya. Nah, tahap satu beres. Terus tahap dua. Hmm, cuma beberapa ikat rambut lagi untuk bagian berikut. Oke, ada dua ekor kuda. Sekarang saatnya kita satuin. Cukup bagi dua dan jalin kayak gini. Tinggal maju-mundur beberapa kali sampai aku dapat ujungnya. Nah, beres. Sekarang rambutmu gak bikin masalah lagi. Dan kita mulai pandu lagi. Ayo, tim. Oke, anak-anak. Hari ini tes. Semoga kalian udah belajar. Aku gak belajar. Belajarku gak seperti seharusnya. Uh. Oke, saat putus asa kita butuh langkah putus asa. Eh, salah nih. Aku butuh contekan yang satunya. Jawabannya pasti di sekitar sini. Bukan. Bukan yang itu. Oke, mungkin ada di lembaran ketiga. Pasti. Eh, ayolah. Kok jawabannya susah dicari? Tesnya sulit banget. Hei, ngapain sih dia? Konyol. Yes, akhirnya. Jawabannya di paling akhir. Apa bunyi gemerisik itu? Aduh, aku bakal ketahuan. Buruan, semua harus diumpetin. Enggak, mustahil berhasil. Aku harus gimana nih? Ah, aku tahu. Ini dia, pirang. Hah, apa-apaan ini? Hmm, ada apa di sana? Mana kacamat aku? Ini lebih baik. Nah, lihat anak-anak itu. Oh, mereka lagi kerja keras ngerjain tes. Bagus sekali. Apa-apaan? Di mana kamu ngumpetinnya? Eh, gampang. Taruh aja dalam rambutku. Nah. Wah, hebat. Sebaiknya jawaban ini aku manfaatin. Pasti aku dapet, ah. Aku juga butuh bantuan. Lihat sebelah sini aja, ah. Eh, apa-apaan ini? Pecundang? Aku? Ah, maksudku dia kan pake contekanku. Haha, nikmatin F-mu yang besar dan gemuk. Terserah. Ah, matematikanya sulit banget. Oke, aku ke sekolah ya. Sampai jumpa. Stop. Ah, apa sih, Ma? Menurutmu apa yang kamu pake itu? Ah, enggak, enggak. Enggak bisa gitu. Ayolah, seriusan. Ini enggak ekstrim kok. Ini baju biasa aja. Kamu ngeliat ramalan cuaca hari ini? Dingin dan berangin. Iya kan? Pakaianmu enggak cocok buat cuaca ini. Baju lama lusuh ini? Seriusan. Oke. Nah, sweaternya aku pake. Mama senang. Ya, semoga harimu di sekolah menyenangkan, sayang. Ah, sweater paling parah. Panas dan gatau. Uh, anak baru itu di sana. Dia cakep banget. Sekarang kesempatanku ngenalin diri sebelum keduluan orang lain. Hei. Wah, wow. Penampilanmu menarik. Makasih. Mau jalan bareng ke sekolah? Ya, tentu. Eeeh. Apa ini? Kamu kenapa? Astaga, ini listrik statis dari sweater. Uh, pasti sakit. Rambutku juga menggila banget. Sweaternya payah bener. Ya udah lah, aku pergi. Hmm? Iya kan? Semua oke, ma? Ah, iya. Benar. Bagus. Selamat bersekolah. Oke. Daah. Hihihi. Yes. Wow. Anak baru itu masih di sana. Ih. Eh, aku yakin dia gak apa-apa. Saatnya nyingkirin sweater ini. Langsung ku lepas aja. Uh, apa-apa? Eun, aku nyangkut. Ayo dong, lepas dariku, sweater payah. Lepasin. Aku nyangkut. Pasti ada yang bisa kulakuin. Uh. Oh, tidak. Au, wajahku. Dan si kuku. Astaga, es krim emang favoritku. Aku juga rasanya paling enak. Astaga. Apa? Ada apa sih? Kamu ngeliat apa? Oh. Oh, wow. Lihat dia. Lagi jalan. Apa-apaan? Dari mana datangnya semua angin ini? Halo. Rambutku ke wajah semua. Hah? Oh, jijik. Es krimku penuh rambut nih. Iuh. Dan rambutku juga kena es krim. Ehm, Besti? Ya? Oh. Ehm, sorry banget ya. Rambutmu menuhin es krimku. Jiji banget. Iuh. Aku gak mau lagi. Kayaknya aku udah endapengin es krim. Mungkin selamanya. Ya, setidaknya cowok keren itu masih di sana. Tapi rambutku gak bisa diatur nih. Aku harus gimana? Eh, denger. Tenang. Aku bisa bantu atasi masalahmu. Lihat. Tara. Ini yang kamu butuhin buat menjinakan rambutmu. Wah, baru tahu kalau kamu bawa-bawa itu. Makasih. Oke, saatnya pakai kain ini buat nyelamatin tampilanku. Mulai aja dari belakang rambutku. Terus kuikat dan tarik dengan kuat. Aku akan terus menarik turun sampai ujung rambutku. Begitu sampai di ujung, aku berhenti dan tarik naik rambut lewat bawahnya. Terus aku ikat pita aja di atas kepalaku. Ini harus rapi dan erat. Biar tetap di tempat dan rambutku juga tetap jinak. Ini dia. Pita kecil sempurna. Rambutku gak akan terbang kemana-mana lagi. Oh, dia datang. Oh, hei. Astaga, dia melambaikah aku. Hai. Hei bro, lihat nih. Sial, kayaknya dia lebih suka bareng temennya. Eh, tenang. Kamu masih imut kok. Tinggal nyelesain catatan ini. Oh, pelajaran udah selesai. Lihat ke sini. Kucing konyol banget. Aku suka. Eh, dia harusnya ngeliat aku tuh. Hah? Eh, dasar kutub buku. Kutub buku? Yah, siapa tau dia suka. Lihat, aku pintar loh. Eh, apaan tuh? Dia nunjukin aku buku. Ya, eh, aku gak suka buku. Buku itu konyol. Buku konyol? Hah, gak ada yang berhasil. Oke, cukup. Aku sekarang mau nyobain yang lain. Bahasa sederhana yang dia pahami. Nah. Astaga, dia lagi masuk. Gak, gak, gak. Bukti harus diumpetin. Aku lagi gak ngapa-ngapain. Heh, kucing. Aku suka. Wah, lihat siapa yang duduk di sampingku. Hei, apa kabar? Apa yang dia punya dan aku enggak? Kok dia diperhatiin semua cowok? Tunggu. Aku tau. Rambutnya. Tapi rambutku gak sepanjang punya dia. Gak ada jepit cantik lagi. Tunggu. Mungkin ada cara yang bisa kucoba? Sorry, ballpoint. Kalau kamu terpaksa kubongkar. Oke, aku oles sedikit lem tembak di ujung pegasnya. Terus aku tempelin bandul kecil. Ini dia. Semua udah dilem dan takkan kemana-mana. Nah, selipin aja ke dalam rambutku kayak gini. Tambah di beberapa tempat lagi juga. Bisa pas terpasang. Rapi dan mudah. Yes, ini berhasil sesuai harapanku. Oke, permisi. Hai. Hah? Wah, kamu lain banget. Aku suka. Wah, hiasan bagus. Apa-apaan? Apa dia enggak ngeliat kupu-kupu? Terserah, aku kan enggak suka kucing. Ah, enak banget abis mandi. Udah cakep nih. Apaan tuh? Rambut super panjang. Bagi dikit-kit pasti ngasih kok. Cobain ah. Ada yang beda. Hah, pasti harus disemprot sedikit lagi. Itu harusnya cukup. Oh, tidak. Aku enggak mau rambut sepanjang itu. Hahaha, kamu nemuin semprotan aku ya? Kate, gimana nih? Panggil tukang cukur rambut? Atau nikmatin aja? Aku udah angetin air buat kamu. Rambut ini butuh waktu lama buat dikeringin. Mudah-mudahan habis mandi jadi seger. Apa itu? Jorok! Rambut Kate rontok banyak banget. Kate! Kamu enggak bersihin saluran pembuangannya? Enggak ada yang beres di rumah ini. Oke, bakal ku beresin. Astaga! Eww, 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 eww! Kenapa ini enggak ada udungnya? Jangan buntah! Jangan buntah! Astaga, banyak banget deh. Kayak ada Rapunzel di bawah sana. Ini seharusnya yang terakhir. Apa? Nyangkut! Ayo! Keluar! Siap! Dan... Tari! Lihat rambut rontok itu. Bakal memar nih. Astaga, itu kayak hewan. Tunggu! Gerak-gerak! Kembali! Itu dia. Pas banget. Ayo makan bareng. Kayaknya enak. Hmm, enak banget. Hah? Ada yang enggak beres nih? Apa itu rambut? Apa itu rambut? Beeh! Aku bisa mati keselak. Jorok banget! Gawat! Rambutku pasti masuk ke sana. Ini gak bisa diterima. Ini gak bisa diterima, Annie. Hmm, halo? Maaf, aku gak sengaja. Jauh-jauh, Gi. Aku gak tahan sama benda ini. Kayaknya masuk tenggorokanku deh. Oh, tidak. Ada yang nyangkut di dalam. Tolong aku. Aku gak bisa nafas. Aku bakal nyelamatin kamu, Thomas. Jangan mati sekarang. Wah! Lihat benda itu. Oh, tidak. Gumpalan rambutnya gak berhenti-berhenti. Hah? Hahaha. Tembakan sempurna. Hahaha. Annie. Maaf. Aku hampir mati, tahu. Ya, maaf. Ini pasti bakal bikin kamu merasa lebih baik. Mau ya? Hmm. Kurasa aku bisa maafin kamu. Kamu tahu kelemahanku itu coklat. Coklatnya pasti enak. Tapi tunggu dulu. Gimana kalau ini dibuat dari rambut? Aaaaaaah! Enggak. Aku gak mau. Apa rambutnya masuk ke mulutku lagi? Kamu lebay banget deh. Aku harap min kucing ini gak pernah berakhir. Mudah-mudahan aja, Kit, suka mawar. Ini dia. Siapa itu? Udah jam segini. Aku bahkan belum pakai baju. Gah. Hmm. Halo. Kate. Kamu kelihatan cantik. Itu buat aku. Iya. Makasih. Aku suka mawar. Tapi aku harus siap-siap dulu. Aku bisa nungguin kok. Lagian berapa lama sih? Oke. Jangan panik. Apa dulu? Ngeringin rambut dulu, ah. Andai ini bisa ngeringin rambut lebih cepat. Wah. Aduh. Aku lapar banget. Aku punya waktu, kan? Enggak. Jangan sekarang. Oh. Ya ampun. Makasih. Ini pasti bisa nunda lapor. Itu aku. Aku harus rapin rambutku seperti ini. Au. Sisirnya ngajak bercanda, nih. Sehari lagi berlalu. Andai aku bawa kalender. Bunga ini gak bisa diselamatin. Kayak hubungan kita. Ah. Oke. Sisi kanan udah selesai. Aku harap aku punya energi buat ini. Aku gak bisa terus-terusan baca ini. Kenapa aku milih cewek berambut panjang? Rambutku udah cantik. Lembut dan udah kering. Aku harus manggil Thomas. Oke. Aku udah siap. Thomas? Kamu kenapa? Gak mungkin. Jadi kita gak akan makan malam. Iya. Banyak yang mati di bangku ini. Maaf. Sempurna. Aku sebaiknya pergi. Gawat. Nodanya besar juga. Aku gak bisa pake ini sekarang. Ini bener-bener rusak. Aduh. Kenapa selalu kayak gini sih? Aduh. Aduh. Oke deh. Kamu mau main kasar. Enggak. Enggak berhasil. Ini beneran nyangkut. Enggak ada yang bisa aku lakuin. Aduh. 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 Sini aku bantu. Kamu cuma butuh bantuan. Udah lebih baik. Kamu emang menakjubkan. Mau pergi? Ayo cepetan. Panas ya. Astaga. Aku benci saat ini terjadi. Thomas. Bantuin dong. Masalah rambut terus. Sudah lebih baik. Ah. Rambutku yang malang. Apa? Kamu bilang bantu lupasin ini. Oh. Ups. Ya. Am. Ibuku nelfon nih. Sulit dipercaya. Gak apa-apa rambut cantik. Aku harus bertindak ekstrem dalam situasi kayak gini. Ini harus berhasil. Kayaknya udah nempel. Kawat. Udah gak bisa diapapain. Kelas ini ngebosenin banget. Aku gak bisa belajar lagi. Aku butuh yang manis-manis. Kayak gini nih. Hmm. Ayo buat suasana lebih menarik. Oh ya. Duh. Payah. Gelembung payah. Kamu beneran payah dalam hal itu. Oh. Terus kamu lebih baik gitu. Sini. Terhatiin ya. Kate. Kamu beneran ada kemajuan. Astaga. Terpesona ya. Aku jelas bisa lebih hebat dari itu. Makin gede nih. Aku gak bisa kendaliin. Yes. Hah. Oh. Ini mulai panas. Oh. Kok bisa secepat itu sih? Kamu bakalan kehabisan nafas. Ini pertanda buruk. Bikin lagi. Wah. Itu keren banget. Tapi sekarang semuanya nepel di ramu ku. Haha. Kamu kalah. Aku harusnya tahu ini bakal terjadi. Dekorasi pesta. Beres. Mulai kelihatan meriah nih. Tanpa balon. Namanya bukan perayaan. Ya. Kamu ngapain? Lagi main kutex. Bukan waktunya. Duh. Hei. Aku lagi pake itu. Semoga kamu senang. Dan kukuku rusak total. Aw. Sayang. Tapi malah bagus loh. Yah. Nyaris. Wah. Itu mengerikan. Kupotong aja semuanya. Sini kubantuin. Ini gak bakal sakit. Wah. Yah. Hampir beres. Jepet selesein. Ini jelas bikin capek. Ini kelihatan keren. Wah. Aku ada ide. Lihat balon ini. Bikin beberapa sapuan dengan kutex. Lalu celupin ujung kukumu di situ. Lanjut dengan kukumu yang lain. Bagus. Dan begitu beres, ini akan berada di lapisan atas. Lihat garis lurusnya. Semua beres kan? Wah. Kerjating emang oke. Ini epic. Eh. Tamunya. Sana sembunyi. Ampun. Aku berantakan. Ah. Wah. Gaya rambut ini fantastis. Apa aku bisa punya ikal kayak gitu ya? Cuma satu cara biar tahu. Coba aja loh. Seuntai demi seuntai kan? Ini sih gak sulit. Tapi harus berapa lama ya? Oke. Masih kutahan nih. Ya? Hai sis. Lagi ngapain? Kamu bikin roti panggang. Komputermu macet tuh. Aku tahu. Tenang. Rambutmu. Aku tahu apa yang kulakukan oke. Apa? Macet beneran ya? Bau asep banget nih. Ya. Kayak dugaanku. Entar numbuh lagi. Tenang. Apa ini? Oh nenek. Hai. Hai nenek. Buat apa kaos kaki di rambut nenek? Biar rambut ikau. Tanpa dipanasin. Cuma butuh kaos kaki biasa. Lihat aja ini nak. Kok aku gak ngerti cara ini sih? Aneh. Lihat aja nanti. Bagus. Dah nek. Aku sayang nenek. Yah. Triknya boleh juga dicoba. Mau kemana kamu? Nyobain trik kuno nenek. Oke. Yang lembut ya. Tanpa panas itu tanpa terbakar beb. Dan gulung sampai atas. Lalu ikat kaos kaki. Udah gitu aja. Pake kaos kaki sebanyak yang kamu mau. Rasanya aneh banget. Terus tinggal tunggu kan? Hah? Udah pagi. Saatnya menguji ikal ini. Oke. Aku siap. Bakalan epic nih. Sejauh ini keren. Wah. Halo ikal. Ini trik berharga beneran. Ya ampun. Nenek bener. Ikalnya penuh dan bergoyang. Nenekku. Kamu coba trik kaos kakiku. Nenek keliatan beda. Sejak kapan nyemi rambut? Rambutnya lebih keren dari aku. Semua cewek pasti suka yang berkilau. Terutama yang pas di wajahmu. Kelihatan menakjubkan kan? Duduk yang tenang. Ntar kami tunjukin caranya. Dekorasi pesta. Beres. Mulai kelihatan meriah nih. Eh. Tanpa balon. Namanya bukan perayaan. Ya. Kamu ngapain? Lagi main kuteks. Bukan waktunya. Duh. Eh. Hei. Aku lagi pake itu. Eh. Semoga kamu senang. Dan kukuku rusak total. Oh sayang. Sayang. Tapi malah bagus loh. Eh. Ya. Nyaris. Wah. Itu mengerikan. Kupotong aja semuanya. Sini kubantuin. Ini gak bakal sakit. Wah. Ya. Hampir beres. Jepet selesaiin. Ini jelas bikin capek. Ini kelihatan keren. Wah. Aku ada ide. Lihat balon ini. Bikin beberapa sapuan dengan kuteks. Lalu celupin ujung kukumu di situ. Lanjut dengan kukumu yang lain. Bagus. Dan begitu beres. Ini akan berada di lapisan atas. Lihat garis lurusnya. Semua beres kan? Wah. Kerjating emang oke. Ini epic. Eh. Tamunya. Sana sembunyi. Ampun. Aku berantakan. Wah. Gaya rambut ini fantastis. Apa aku bisa punya ikal kayak gitu ya? Cuma satu cara biar tau. Coba aja lah. Seuntai demi seuntai kan? Ini sih gak sulit. Tapi harus berapa lama ya? Oke. Masih kutahan nih. Ya? Hai sis. Lagi ngapain? Kamu bikin roti panggang. Komputermu macet tuh. Aku tau. Tenang. Rambutmu. Aku tau apa yang kulakukan oke. Apa? Macet beneran ya? Bau asep banget nih. Ya. Kayak dugaanku. Ntar numbuh lagi. Tenang. Apa ini? Oh nenek. Hai. Hai nek. Buat apa kaos kaki di rambut nenek? Biar rambut ikau. Tanpa dipanasin. Cuma butuh kaos kaki biasa. Lihat aja ini nak. Kok aku gak ngerti cara ini sih? Aneh. Lihat aja nanti. Lihat aja nanti. Bagus. Dah nek. Aku sayang nenek. Yah triknya boleh juga dicoba. Mau kemana kamu? Nyobain trik kuno nenek. Oke. Yang lembut ya. Tanpa panas itu tanpa terbakar beb. Dan gulung sampai atas. Lalu ikat kaos kaki. Udah gitu aja. Pake kaos kaki sebanyak yang kamu mau. Rasanya aneh banget. Terus tinggal tunggu kan? Hah? Udah pagi. Saatnya menguji ikal ini. Oke. Aku siap. Bakalan epic nih. Sejauh ini keren. Wah. Halo ikal. Ini trik berharga beneran. Ya ampun. Nenek bener. Ikalnya penuh dan bergoyang. Nenekku. Kamu nyoba trik kaos kakiku. Nenek kelihatan beda. Sejak kapan nyemi rambut? Rambutnya lebih keren dari aku. Tampil berkilau lagi ngetren. Dan baju ini keren banget. Tapi yang tersulit buat yang terakhir. Kok liner cair sulit banget dipake? Aku gak bisa. Elsa. Apa? Oh, masalah liner cair ya? Tenang. Sekejap pasti beres. Jangan sering berkedip ya. Oh, hidungku gatau. Elsa? Kirain aku mau bersin. Ternyata enggak. Oke. Astaga. Entah apa pemicunya. Aneh. Baru tau kalau kamu punya bunga disini. Iyih. Aduh. Aku harus minum obat alergi. Biar bersinnya berhenti. Aku udah enakan. Nah, lihat aku nih. Tanganku gak stabil lagi. Berbalik. Oh. Beres. Keren nih. Aku harus nerima ini. Aku takut. Aaaaaah. Ini harusku hapus. Mana pembersih makeupku? Ini lebih baik. Oke. Akhirnya jadi diri sendiri lagi. Tapi masih harus dandan. Obat Elsa. Yang nemu boleh nyimpen. Aku cuma butuh plastik kecil. Setetes lem. Dan stick tumpul. Oke. Kita mulai ya. Pastiin keadaan kering. Lalu saatnya dioles. Penuhin warna aja diatasnya. Dan sebelum kering, tekan di dekat mata sini. Wah. Sayap sempurna. Tinggal isi sendiri sisanya. Halo cantik. Aku belum pernah tampil segarang ini. wuuhu. Wuuhu. Sebagian cewek lancar berdandan. Gak ada yang cocok nih. Ada apa sih itu? Skye? Aku beneran gak punya baju. Tapi kita terlambat. Ayo. Entar. Kubetulin wajahku dulu. Oke. Wah. Kok berantakan gini? Makeupku hancur semua. Ada drama apa lagi sih? Semua makeupku rusak. Dan ini salahnya. Dia gak suka aku. Jangan panik, oke? Biar ku beresin. Tenang aja. Aku gak tahu apa ini bisa dibetulin. Tapi mungkin yang tiga ini bisa kupake. Ini dia. Duduk diem ya. Gak sakit kok. Satu smokey eye beres. Sempurna. Tinggal diblend dikit lagi. Dan jepit bulu mata dong. Nah, sentuhan mascara terakhir nih. Cantiknya. Lalu bibir lembut pasangannya. Majuin bibirmu. Warna pink ini memukau banget. Tekan. Siap ngeliat hasilnya? Pasti kamu akan suka. Wah. Gak pake eye shadow tapi tetap keren. Yaay. stem��. Ya. Ya. Terima kasih.